Apa tuh house cloud, tapi tergantung sih, tuh, gue pake flicker gue buat ngejar musuh Dan disini, tendang aja langsung guys, ya Ingat ya, kalo tendang musuh jangan kade Halo guys, kembali lagi bersama gue, San disini Pada kesempatan kali ini, gue akan ngasih tau kalian bagaimana cara main Chow dan juga buildnya ya Kita mulai dari buildnya dulu Untuk build sendiri, Chow ini ada 3 build Ada build tank, build assassin, dan juga build fighter Dan kalo kalian pengen liat build tanknya, ini yang paling atas ya Ada warrior boots, Athena shield, blood armor, immortality, dan seterusnya ya Dan juga kalo build assassin yang tengah Ini, 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 dan yang item terakhir itu adalah build fighter Warrior boots, anti-quiras, Athena shield, dan BOD, dan seterusnya ya Tapi, pada video kali ini, gue akan ngebahas yang build tanknya Karena kan kalian mau belajar kan Jadi, gue saranin kalo kalian pengen belajar Chow, pakailah build tank dulu Untuk, ya, kalian ngelancarin lah skill 1, skill 2-nya Dapetin fillnya dulu, baru kalo udah lancar, kalian bisa pake build fighter dan juga build assassin Dan kalo main tank, jangan lupa beli item roaming di awal-awal ya Sampai temen-temen kalian jadi, baru item romnya kalian jual Oke, langsung kita lanjut ke in-game-nya ya Oke guys, sekarang kita udah di in-game-nya ya Jadi, Chow ini sendiri bisa pake 3 emblem ya Bisa pake emblem tank, emblem assassin, dan juga emblem fighter Tapi, karena kita main tank, kita pake emblemnya emblem tank, oke Bisa kalian liat nih, gue pake emblem tank Dan untuk talentnya sendiri, kita bisa pake flicker ya Ataupun extra cute, tapi gue lebih saranin flicker Karena flicker ini bisa berguna untuk digabungkan kombonya dengan skill 2 dan skill 1 Kayak gitu ya Jadi, Chow ini yang harus kita naikkan terlebih dahulu adalah skill 1-nya ya Item pertama gue adalah item roaming Ini item wajib para tank ya Pokoknya, kalian beli dulu item roaming di awal-awal Kalau udah tim kalian jadi, item roamingnya bisa dijual, oke Dan skill 1 Chow ini bisa 3 kali ya Jadi, 1 kali buat ngejar orang 2 kali buat ngejar orang Dan yang ketiga kalinya untuk nge-stun Ataupun ngangkat orang ya Dan skill Chow ini bisa dibuat juga untuk kabur ya Jadi, skill 1-skill 2-nya bisa dikombinasikan lah Bisa buat ngejar musuh, juga bisa buat kabur Nah, disini gue udah dapet level 2 ya Kalian liat nih, ketika gue pake skill 2 gue Terus gue pake skill 1 gue Sampai habis, skill 2 gue ke restart sendiri Ini nih, skill 1, skill 1, abis itu skill 2 Skill 1 lagi, baru tendang Kayak gitu biasanya gue ya Cuma kalian bisa combo-in pake flicker Disini liat nih ya Chow ini sendiri, liat darahnya sama Hayabusa Misalkan tadi hampir sama kan Walaupun Hayabusa di level 4 Kita masih level 3 Kita bisa ngimbangin si Hayabusa-nya ini Dan kita menang lawan Hayabusa Gigi bro Dan Chow ini sendiri, kalo udah sekarat ya Mending kabur guys Semua hero kalo udah sekarat mending kabur Tapi kalo kalian udah jago nih Udah jago main Chow Kalian bisa pake skill 1-nya nih Ya, tapi kalo kalian belum jago Mendingan balik aja guys ya Dibanding mati Nah, item kedua gue tadi udah gue jelasin ya Warrior Boots Dan gue membeli Athena Shield Karena ada si Parsha Kalo ga ada Parsha, ga ada Magi Kita ga perlu beli item Magic Defense Kita beli aja yang Physical Defense kayak ya Oke, disini Gue liat donsernya lagi begitu Dan kita mulai kontes ya Skill-skill yang gue pake Kalian bisa liat ya Kombinasiin aja guys Skill 1-skill 2-nya Kalian lancarin dulu nih Karena biasanya kalo kalian baru main Chow Itu kagok Kagok mau ngutinya Mau skill 1-skill 2-nya Disini Chow itu juga Sebenernya Pukulannya tuh sakit guys Jadi kalian bisa buat last hit nih Liat ini Nah, gue last hit tuh Awalnya mau dicorong Mau dicorong aja Mau dicorong sama saya Boots sama saya S-Board-nya Tartol kita Nah, akhirnya gue bisa Mencuri balik Gitu ya Liat disini tuh Kalian perhatikan skillnya aja deh ya Kapan gue pake skill 1 Kapan gue pake skill 2 Kapan gue tendang Gitu ya Sebenernya gue lebih suka Chow Assassin sih Karena Kalo Chow Assassin itu Sekalinya gue tendang orang nih Udah pasti mati Selama dia bukan tank ya Soalnya item pertama dia BOD Item keduanya tuh sepatu Item ketiganya Gue biasanya pake endless battle Kalo gak pake ini Apa tuh house cloud Tapi tergantung sih Tuh Gue pake flicker gue Buat menjar musuh Dan disini Tendang aja langsung guys Nah Ingat ya Kalo tendang musuh Jangan ke depan Ke belakang Kecuali Udah memati musuhnya Paham ya Jadi kalo kalian Tendang ke depan boleh Selama Musuhnya udah sekarat Jadi kalian kalo tendang ke depan Pastiin musuhnya udah pasti mati Kalo gak pasti mati Jangan tendang ke depan Itu namanya Apa ya Itu namanya ya BODOH Oke kalian liat ya Skill yang gue pake Skill 1 Skill 1 Skill 2 Skill 1 Kalian juga bisa pake skill 2 nya dulu Terus skill 1 Terus bisa Skill 1 pertama Skill 2 Skill 1 Skill 1 Bisa juga Terserah kalian guys Enaknya aja Yang penting ya Pas tendang kena gitu loh Tendang kena Terus Bawa ke teman kita Biar dirempuk bareng-bareng Kita liat disini ya Secara mainnya Dan seperti biasa Kalo kita main tank Dan kita kan di bawah nih ya Tugas set tank yang di bawah Jagain siapa Jagain mm kan Yaudah makanya kita jagain mm-mm terus Kalo kita di tengah Berarti kita jagain yang mid lanernya Disini Kita coba ngepush Gue bareng granger Kalo gak salah Grangernya dapet maniak nih Gara-gara gue Kalian liatin dah Liatin cara main gue Skill 2 nya pake Skill 1 nya pake Nah Terus Tadi gue udah sempet tendang Tapi kayaknya Dia ngulti atau gimana Jadinya gak bisa Nah tuh Pasti Persanya ulti Kita pake skill 1 kitanya Buat Ngancurin Ultinya Maniak gara-gara Gue Bukan gara-gara gue sih Emang Satu gara-gara sakit Dua emang Pas banget gue Untuk Untuk ngestun si Persanya Sebenernya Poinnya main cow itu Cuma satu guys Kalian bisa set up Tim kalian Maksudnya set up Gimana sih bang Set up itu jadi Kayak apa ya Ketika kalian udah mulai nge-dash nih Nge-dash tuh mau yang maju itu ya Kalian udah mulai nge-dash Kalian udah mastiin Kalo kita mau war gitu loh Dan nge-bingungin tim kalian Kalo udah set up Dash-dash-dash-dash Dapet satu Udah Abisin Cuma kalo kalian Nge-bingungin tim kalian Jadi kayak Maju Mundur Maju Mundur Gak Tendang-tendang Gak mukul-mukul Yaudah Kasian tim kalian nih Dari sini Lihat nih Gue hampir mati kan Tapi karena kita pake cow Kita bisa kabur guys tuh Cepet banget kaburnya Parah Tapi Dengan syarat ya Kalian harus face hand Kalo maksud slow hand ya Belajar dulu face handnya Gimana caranya ya Hero-hero yang gue saranin Buat belajar face handnya tuh adalah Ini Gusion Lapu-lapu Caw Dan Juga mungkin Face hand lagi apa tuh ya Gue lupa Assassin sih sebenernya face handnya Dan mungkin videonya Sampai sini aja guys ya Gue juga males kalo kepanjangan Yang jelas kalo main cow itu Kalian bisa bikin 3 ya Assassin, factor dan juga Tanknya Dan yang harus kalian lakukan adalah Latihan Itu Paling penting latihan ya Biasain terus Main cow Ntar lama-lama juga Kalian bisa paham lah Main cow bagaimana Untuk combo nya Gue ada 2 sih menurut gue Kalian bisa pake skill 1 Skill 1 Skill 2 Skill 1 Tendang Ataupun kalian bisa pake Skill 1 Skill 1 Skill 2 Kalo kalian masih gak nyampe Kalian bisa pake flickernya dulu Baru skill 1 lagi Ya Paham gak Susah ya Iya sih agak susah sih ya Jadi gini nih Kombonya yang gue jelasin lagi Skill 1 Skill 1 Skill 2 Skill 1 Tendang Yang kedua Opsi keduanya Skill 1 Skill 1 Skill 2 Kalo masih belum nyampe Pake dulu flickernya Pake flicker Buat kejar Terus pake lagi skill 1 Buat ngestan Abis itu tendang Kombonya gitu aja guys Ya Untuk kalian masih belajar ya Udah itu Pake 2 combo itu aja Nanti kalo kalian udah jago Udah pro Baru kalian menggunakan Kombo yang lain Bukan kombo yang lain sih Baru kalian bisa improvisasi lah Tapi biasain dulu aja tangan kalian Biasain untuk Skill 1 nya Berapa lama Delay nya Skill 2 nya gimana cara Biar pas gitu Pokoknya gitu aja sih Menurut gue Dan gue juga minta tolong guys Supaya Kalian Subscribe channel gue Karena Sebentar lagi kalo udah dimonetize Gue pengen Melakukan live streamer ya Live streamer Live streaming ya Jadi kalian bisa Mabar juga sama gue Yang pastinya ya Kita seneng-seneng bareng Kita ranket bareng Kita klasikan bareng Kita magic test bareng Ya Bam Oke guys Bye 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 bye